Intro Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya Bersama Ustaz Aseb Yang mana beliau ini adalah Salah satu ulama yang Ada di Masjid Al-Jihad Dan insya Allah Pada kesempatan kali ini Beliau akan membahas Mengenai Judul Hidup itu Ada dua pilihan Dan untuk itu Mari kita sama-sama Siapkan Mata dan Telinga kita untuk Mendengarkan apa yang Beliau sampaikan Tafadal Ustaz Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa Allah alihi washabi wa mawallah Ketika lahir dan meninggal Manusia semuanya Oleh Allah Tidak diberikan hak untuk memilih Kita lahir jadi orang mana Dari perut siapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan kemampuan Kepada manusia untuk memilihnya Kalaulah mungkin Allah memberikan Kemampuan untuk memilih Kita mungkin lahir yang sekarang Orang Tasik Mungkin pengen lahir di Bandung Mungkin saja Atau di Jakarta Atau bahkan di luar negeri Tapi Allah tidak memberikan pilihan Begitu juga dengan meninggal Atau kematian Kita juga sama Oleh Allah tidak diberikan Untuk memilih Kemampuan untuk memilih Kapan kita meninggal Dimana kita meninggal Kita tak bisa memilih Apalagi dalam kondisi wabah ini Mungkin orang ingin terhindar Makanya ada protokol Seperti itu Walaupun dengan ketatnya Kita tidak bisa memilih Apakah kita meninggal Karena wabah atau karena apa Tapi sahabat muslim Ketika kita Telah lahir ke dunia ini Maka Allah cuma memberikan Dua pilihan Allah memberikan pilihan Kepada manusia Hanya dua pilihan Yang harus kita ambil Dalam surat Al-Kahfi Ayat 29 Wakulil haq mi robbikum Katakanlah wahai Muhammad Al-haqku mi robbikum Agama itu Al-haq Adalah dari Tuhanmu Wa mangsa'a pal yu'min Wa mangsa'a pal yaqpur Kata Allah Kalau lah kamu mau memilih Jadi jama' orang yang beriman Maka imanlah seiman-imannya Wa mangsa'a pal yaqpur Tapi kalau lah kamu Mau memilih jadi orang kapir Pali yaqpur Maka silahkan Kapirlah sekapir-kapirnya Karena Allah Tak pernah Tak pernah ngatur Orang-orang kapir Tidak ada satu ayat pun Atau dahliah Hadis Yang suha'i satu pun Yang mengatur Untuk orang-orang kapir Tidak ada satu ayat pun Coba kita cari Tidak ada satu ayat pun Yang mengatur Orang-orang kapir Kalau lah Allah Akan memerintahkan Pasti diawali Satu syariat Yang akan Allah Perintahkan Diawali Ya ayuhalladina amanu Eh orang-orang beriman Orang-orang kapir Silahkan Kalau orang kapir Tidak dosa Dia tidak sholat Tidak dosa Dia tidak jakat Tidak dosa Dia tidak ke masjid Tidak dosa Dia tidak menjalankan syariat Karena Allah Tak pernah mengatur Untuk orang-orang kapir Tapi bagi kita Yang telah memilih Jadi orang yang beriman Maka Kebebasan itu Dicabut oleh Allah Kalau lah kita Sudah memilih Jadi orang yang beriman Maka kita harus Taslim Harus pasrah Menyerahkan diri kita Sepenuhnya Diatur oleh Allah Kebebasan Dicabut oleh Allah Karena kita Selama ini Telah jadi Orang yang beriman Pak mangsa Pak yukmin Kalau lah kita Sudah memilih Jadi orang beriman Maka beriman lah Kita tidak bisa Menolak satu syariat pun Menolak satu syariat Aja Berubahlah Predikat kita Menolak satu syariat Saja Berubahlah Predikat kita Kita tahu Iblis Pernah beribadah Lama Iblis Ribuan tahun Iblis Jadi makhluk Allah Yang taat Tapi ketiga Iblis Menolak satu syariat Maka Abah Wastakbar Wakana Minal Kapirin Karena Iblis Kesombongan Abah Menolak Wastakbar Dan Istikbar Sombong kepada Allah Menolak Ketika diperintah Untuk sujud ke Adam Wakana Minal Kapirin Maka Berubahlah Statusnya Iblis Jadi orang kapirin Jadi makhluk Allah Yang kapir Jadi Kalau lah ada Selama ini Mungkin Di kalangan kita Menolak satu syariat Kita sering mendengar Patwa-patwa Atau Statement-statement Dari mungkin Dari ulama Bahkan dari tokoh Yang sifatnya nasional Dia mencoba Dia mencoba Memerobah Atau Mengartikan Al-Quran Dengan Mengkondisikan Mengkondisikan Dia anggap Dengan jaman Atau Negaranya Satu syariat Saja Ditolak Jangankan Satu syariat Bahkan ada ulama Yang mempatwakan Satu huruf Saja Al-Quran Dia tolak Maka Kapirlah Dia Kapirlah Dia Satu huruf Ayat Al-Quran Nun Misalnya Ada nun Untuk apa Nun Gak ada artinya Buang saja Seperti itu saja Membuang Satu huruf Al-Quran Nun Itu saja Sudah Memerobah Statusnya Bakal Lepaslah Keimanannya Kalimat Tauhid Lepas Padahal Baik kita Sebagai orang Mumin Kalimat Tauhid Merupakan Harga Mati Kalimat Tauhid Itu harga Mati Jangan Dianggap Main Dengan Kalimat Tauhid Kalaulah Kalimat Tauhid Sudah Lepas Maka Konsekuensinya Itu Akan Berpengaruh Terhadap Hukum-hukum Sariat Lainnya Hukum-hukum Lainnya Kalau Kalimat Tauhid Sudah Lepas Maka Kita Tidak Bisa Mendoakan Atau Didoakan Seperti Nabi Ibrahim Yang Pernah Mendoakan Orang Tuanya Seperti Nabi Nuh Pernah Mendoakan Anaknya Sikanan Oleh Allah Ditegur Karena Karena Kenapa Karena Tauhid Beda Akidah Kalimat Tauhid Juga Bisa Merubah Status Hubungan Suami Istri Pernikahannya Yang Tadinya Sudah Halal Menjadi Suami Istri Kalau Misalnya Istrinya Pindah Agama Atau Suaminya Pindah Agama Maka Lepaslah Putuslah Hubungan Pernikahannya Kalimat Tauhid Juga Bisa Melepaskan Orang Hubungan Warisnya Hukum Warisnya Bisa Putus Ketika Anak Atau Orang Tuanya Pindah Agama Jadi Baik Kita Seorang Mumin Kalimat Tauhid Adalah Merupakan Harga Mati Sahabat Muslim Kapan Kita Mulai Dituntut Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Beribadah Mungkin Kita Singkat Pembahasan Ini Kita Dituntut Untuk Ibadah Terhadap Allah Adalah Mulai Kita Balik Mulai Kita Kena Taklib Yaitu Kalau Laki-laki Sudah Mimpi Kalau Perempuan Sudah Menstruasi Terus Sampai Kapan Kita Harus Beribadah 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 Sampai Kita Meninggal Dunia Jadi Kewajiban Kita Beribadah Bukan Hanya Ramadan Kewajiban Kita Ibadah Bukan Hanya Waktu Idul Fitri Atau Idul Adha Kewajiban Kita Untuk Beribadah Bukan Hanya Hari Jumat Tapi Hatta Ya Tiyakal Yakin Sampai Kita Meninggal Dunia Sampai Kita Didatangi Oleh Malaikat Maut Jadi Itulah Resiko Karena Kita Sudah Memilih Jadi Orang Yang Beriman Maka Resiko Bagi Kita Adalah Beribadah Hatta Ya Tiyakal Yakin Bilahi Sabilil Hak Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat Barusan Kita Sudah Mendengarkan Materi Dari Ustaz Aseb Yang Begitu Jelas Dan Tentunya Kita Harus Paham Apa Yang Disampaikan Tadi Oleh Al-Ustaz Hidup Itu Dua Pilihan Ya Dan Tentu Kita Sebagai Orang Yang Beriman Harus Memilih Jalan Yang Satu Itu Sat Jalan Keimanan Tentunya Jalan Keimanan Pun Harus Dituntut Dengan Kita Mesti Beribadah Kita Mesti Menghambakan Diri Diri Kepada Allah Subhanahu Watt Bukan Sat Ada Yang Bertanya Kepada Saya Sat Di Media Sosial Di Facebook Ataupun Di Whatsapp Ada Yang Bertanya Kepada Saya Sat Gimana Katanya Ada Orang Dia Itu Ahli Ibadah Kemudian Dia Itu Rajin Pengajian Cuman Dia Itu Gak Pernah Bisa Menjaga Lisannya Pernah Dia Sering Menyakiti Tetangganya Dia Sering Menyakiti Saudaranya Nah Beliau Yang Beliau Menanyakan Kepada Saya Bagaimana Keislaman Seseorang Itu Atau Bagaimana Orang Yang Beriman Seperti Itu Makanya Dalam Ayat Yang Lain Allah Subhanahu 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 Jadi Kita Itu Harus Masuk Islam Menyeluruh Kenapa Karena Di Alam Akhirat Nanti Yang Dihisab Bukan Solat Saja Yang Akan Allah Hisab Bukan Jakat Atau Saum Ramadan Saja Tapi Semua Amal Semua Amal Bahkan Pernah Terjadi Peristiwa Zaman Rasulullah Ya Rasulullah Ada seorang Istri yang rajin Solatnya Rajin Saumnya Rajin Sodakohnya Apakah dia Jadi ahli surga Kata Rasulullah Dia dari Ahli neraka Jadi Disini Menjelaskan Rasulullah Bahwa Yang namanya Ibadah Bukan Solat Bukan Jakat Bukan Saum Saja Karena Yang dihisab Juga oleh Allah Adalah Semua Amal Kita Semua Amal Perbuatan Kita Amal Amal Miskola Darotin Khoeroyaroh Amal Amal Miskola Darotin Saroyaroh Itu kan Dalam ayat Terlain Itu mungkin Nah Jadi sahabat Apa yang ditanyakan itu Memang Sudah jelas Jadi intinya Kita Tentu sebagai Orang yang beriman Ya harus secara Kafah Harus secara Menyeluruh Kita masuk Kepada Agama Islam Itu Ya Jangan Sebagian Sebagian Jangan Dia itu Rajin Solat Rajin Mencari Ilmu Tapi dia Menyakiti Orang lain Jangan Seperti itu Karena Setiap Apa yang Dilakukan Oleh kita Ketika Di dunia Itu Akan Ada Pertanggung Jawaban Tadi Apa yang Dikata Ustaz Jadi setiap Amal Meskipun Kecil Ini akan Ada Pertanggung Jawaban Ini akan Dipertanggung Jawabkan oleh Allah Baik Sahabat Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa yang Ustaz Sampaikan Tentu Ini Pelajaran Yang Berharga Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh